Saya mohon untuk dapat berkembang ke teman-teman media Boleh nanti akan ada sesi foto bersama nantinya Mohon dapat berkembang Bisa jauh ke teman-teman lalu balik Balik Saya mohon berkembang ke teman-teman media Dapatkan memposisikan diri Maka selanjutnya Baik untuk selanjutnya Yakni menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan juga ya lalu akut Yang akan dibukin oleh fotrunadala yang lalu tidak Hadirin, dimohon untuk berdiri Terima kasih 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 Al-Fatihah 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 Memperkokoh persaudaraan, keumatan, kemanusiaan, dan kebangsaan yang total dan abadi. Amin. Ukuhah Islamia, ukuhah Watonia, ukuhah Basyariah. Salah satu puncak kulminasi dari seluruh ajaran itu. Sehingga Alhamdulillah berkat para wali-wali itu ada yang kemudian menjadi wali sekaligus raja. Contohnya siapa? Sokotikin. Wali dan raja. Dan sunang-sunang lainnya yang banyak sekali yang antara lain adalah kemampuan membangun peradaban yang akhirnya mengawinkan kekuatan sosial, kultural, dan kekuatan politik dan kekuasaan. Oleh karena itu, PKB Mas Anies adalah penguaris ajaran dan nilai-nilai yang mengakal dan bersambung sanatnya. Doktin, ajaran, nilai, dan juga seluruh kaedah-kaedah kehidupan yang mengakal. Di sisi yang lain, PKB adalah penguaris mandat sejarah, para wali, para ulama, para masaya, sebelum kemerdekaan, kemerdekaan hingga hari ini terjadi dan lebih baik. Selain penguaris ajaran, penguaris sejarah, maka wajar. Ibaratnya PKB itu punya tanggungan di pundaknya seperti amanah besar bagikan air deras yang harus teralirkan terus kemana-mana. Tumbuh dan berkembang menjadi aliran air yang merata di seluruh bangsa ini. Sehingga air ini tidak boleh lama-lama berhenti. Kalau bahasa Indonesia dijawakannya itu, kalau air terlalu lama berhenti itu namanya apa? Kecembung. Kalau kecembung biasanya mam, mam, kalau mam jadi beceran. Karena itu air ini harus mengalir dan tidak pernah berhenti. Eh, setelah hampir terlalu lama berhenti, air ini mengalir, ketemu Mas Anies di jalan. Sama-sama kami aliran biologi cita-cita dan perjuangan ini insya Allah mengalir. Sejarah sekalipun amanah ajaran perjuangan Islam Ahlu Sunawal, itulah aliran deras dan takdir menemukan jalannya. Perjalanan air yang mengalir, sempat mengendap, menemukan aliran derasnya. Mas Anies yang cerdas, yang intelektual, yang punya visi, yang punya kapasitas, yang punya pengalaman. Satu-satunya gubernur yang mampu membangun stadion dengan standar internasional. Kalian bermatah dari penulis Indonesia selain Mas Anies yang bisa bikin stadion. Amin. Dengan prestasi-prestasi itu ternyata air ini ketemu dengan jalannya. Dan insya Allah, Amin ini akan menjadi jalan ke Indonesia yang pokok, kuat, dan menjadi pemimpin negara adil, makmur, dan sejahtera. Amin. Dengan demikian, semoga di tangan kita semua kader-kader inilah amanah wali-wali itu kita teruskan menjadi kekuatan yang kasar, yang insya Allah terjaga dan dipertanggungjawabkan, ilahnya umil kiamah. Sekarang Indonesia akan terwujud menjadi bal dantun. Menjadi bal dantun. Terima kasih kepada seluruh pandit ya, semua anggota DPR, semua jajaran yang bersukseskan Tur Dewali Semua ini. Tur Dewali Semua ini sukses luar biasa. Hampir tiap menit saya lihat televisi muncul. Seolah-olah duitnya daya. Kebetulan aja inilah informasi setiap hari jadi berita. Terima kasih kepada semua wartawan yang telah mengekspos jalan-jalannya perjalanan Tur Dewali Semua ini. Terima kasih kepada semua pihak yang membantu. Insya Allah ini penuh keberkahan, semuanya ikhlas. Dan seluruh bangsa ini akan menjadi, mendapatkan berkah dari para wanita-wanita. Insya Allah the next pada bulan Oktober nanti kita bikin yang sama, yang rutin juga. Tapi berangkatnya tidak dari barat, berangkatnya dari timur. Namanya Kirab Resolusi Cinggak-Cirab. Dalam memangkan hari satu nasional tahun 2023. BKB sudah nyakirat, ya siap, gak apa-apa. Yang penting meriah, menyenangkan, dan mengembirakan Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Gus Dimin. Baca wapras kita untuk selanjutnya. Kami persilakan untuk baca wapras kita. Bapak Haji Anis Rashid Baswedan untuk melalui yang terima kasih. Itu rata-rata-rata-rata-rata-rata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salon Wakil Presiden Republik Indonesia Yang saya hormati para anggota DPR RI, para anggota DPRD Seluruh pimpinan, kader, dan keluarga besar Parti Kebangkitan Bangsa, TKB Yang seluruh hadirin sekalian Alhamdulillah saya bersyukur sekali Jadi seperti disampaikan kusimun tadi Ini semua sambungannya itu Seperti sudah ada yang merencanakan Kita cuma jalani Peristiwa yang kemarin sudah banyak diceritakan Tapi yang saya merasa bersyukur juga Adalah pada saat kita ngobrol Sebelum deklarasi hari Sabtu lalu Kusimun dan teman-teman DPRD cerita bahwa ini sedang akan ada Simba-simbah saya dulu diampel Ampel gak di Jadi kalau lihat diampel Mau masuk ke masjid itu Nanti ada salah satu gang Nah itu disitu tempat keluarga kami tinggal Jadi ketika dapat salah satu dan itu Tidak direncanakan berbulan-bulan yang lalu Itu paling tidak kita tidak tahu Yang punya rencana itu dari kantor pusat Tentu pusat yang jangan tahu Dekengan pusat Apa? Dekengan pusat Oh Dekengan pusat Dekengan pusat Jadi Alhamdulillah Dan Rangkaian itu ada halakoh yang tidak kalah penting Dan disampaikan dengan luar biasa Saya merasa bersyukur Karena bersama dengan Kusimun ini Beliau bukan saja Merupakan salah satu ketua partai Paling lama di Indonesia 18 tahun Memimpin tidak mudah Sebetul-betul tidak mudah Saya membayangkan Mengelola sebuah partai politik Memerlukan Yang namanya stamina Itu stamina fisik Stamina intelektual Dan stamina mental Yang luar biasa Itu bisa menjalani Dan Kita bersyukur Karena Kita bersama-sama Membawa pesan Yang sejak muda Kita sama-sama kerjakan Kita ingin Indonesia yang lebih adil Kita ingin Indonesia yang lebih sejahtera Dan kita ingin Indonesia yang bersatu Dalam kita diri Setiap dengar kata amin Kita aminkan Amin Mengaminkan amin Itu bagus sekarang Kalau begitu ya amin saja Sekarang itu amin yang di Amin Bahwa seluruh agak kerepotan mungkin Ya Ya itulah tadi Itu degengan dari Musa Nah Apa yang menarik Karena Ada warisan Sejarah Yang menjadi beban moral Bagi kita-kita ini Terima kasih Terima kasih BKB BKB Membawa Warisan sejarah ini Untuk dijaga Untuk dipastikan bahwa Kedepan Indonesia terus menjadi Sebuah negeri Yang disini ada Keteduhan Sebagaimana Ketika Para wali dulu Memulai Untuk Masuk Da'wah Dan menghadirkan Sebuah suasana yang luar biasa Ada Perbedaan Budaya Yang amat lebar Tapi mereka memiliki Kemampuan Untuk Menyatukan Yang berbeda itu Bapak-Ibu sekalian Kalau kita lihat Baju Itu ada penjahit Yang mengecakan Pasti mereka Membuat pola Polanya cocok Tinggal jahit Yang repot itu Kalau polanya Tidak cocok Dan harus dijahit Betul tidak? Polanya sama tinggal jahit Kan ya Gampang Tapi yang sulit itu Kalau potongannya beda Tapi harus jadi Hari sama Tidak jadi baju Disitu diperlukan Lebih dari sekedar pengetahuan Disitu diperlukan Kealiman Kebijaksanaan Kemampuan Untuk bisa mengelola Sehingga potongan-potongan Yang tidak sama itu Menjadi sebuah Pakaian Yang indah Dan itulah Indonesia kita Yang kita lihat hari ini Jadi Kami merasa Ini adalah sebuah Kesempatan luar biasa Karena sekarang kita Mengalami Situasi yang mungkin Serupa Ada perbedaan-perbedaan Baik sosial ekonomi Baik sosiologis Yang membuat Indonesia ini Harus kita jaga keuntungan Dan kita menyadari Selama beratus tahun Beratus tahun Mat Islam Menjadi salah satu Perekat Di dalam Kebangsaan yang ada Di Indonesia Salah satu Satu ilaian Dan juga bahasa Bahasa ini Beruang perkat Di antara kita Karena itu kita Ingin sekali Meneruskan Menjaga tradisi ini Insya Allah Kita terus Akan menjadi Rahmatan Alamin Dan bila itu Kita jaga Maka Kita bukan saja Meneruskan Apa yang dulu Sudah dikerjakan Tapi insya Allah Juga memberi Pelajaran Bagaimana Menerjemahkannya Dalam konteks yang model Dan khususnya Untuk Sunan Ampel Ini agak unik Karena Sunan Ampel Ini selain juga Memiliki Keilmuan yang luas Kita tahu Keikhlasannya Murid-muridnya Juga alim Sunan Bonang Sunan 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 Jajat ya Itu murid-muridnya Dan diri Tapi juga Beliau ada Di dalam wilayah Kepemimpinan Politik Inilah yang mungkin Bisa menjadi Inspirasi bagi kita Bagaimana itu Bisa dikerjakan Secara bersamaan Dan mendatangkan Perasaan Ketenangan Ketenduhan Ini harapannya Dan kita Kami bersyukur sekali Bersama dengan Drusimin Kita akan menyongsong ini Kita sedisi Kita ingin Indonesia Yang Masyarakatnya Aman Tenduh Damai Tapi juga Kita menginginkan Islam yang hadir Memberikan rahmatan Alamin Datang dengan Ketenangan Ketenuhan Yang membuat Semua melihat Merasa bersyukur Kami berada Di Indonesia Karena memiliki Karakter yang Tenang Teduh Damai Ini harapannya Jadi forum Untuk belajar Saya merasa bersyukur Dapat kesempatan ini Insyaallah Setelah Ini selesai Nanti ada Kirab lagi Yang menandakan lagi Ada peran Sejarah Yang harus diteruskan Ketika Republik Di dalam Ancaman Maka Para santri Tidak menjadi Penonton Di samping Tapi turun Tangan langsung Menjadi Yang terkepat Kita ingat Resolusi Jihad Yang dimunculkan Dan peristiwa 9 September Peristiwanya Itu hari ini Betul ya Di hotel Di hotel Yamato 9 September Ini pasal 9 September 9 September Itu peristiwa Yamato 22 Oktober Resolusi Jihad 10 November Peristiwa Peristiwa Perkempuran Yang Legendaris Itu Dan ini adalah Sebuah rangkaian Yang mengirimkan Pesan kepada Seluruh dunia Peristiwa Peristiwa 10 November Itu Secara Tempurnya Sekutu Kekuatan Lebih besar Tetapi Yang Menggegerkan Dunia Mereka Tidak mengira Bahwa Proklamasi Kemerdekaan Yang pada Waktu itu Ditudik oleh Dunia Sebagai Kemauan Sekelompok Orang Yang Menyatakan Atas nama Bangsa Indonesia Itu Dianggap Tidak Mewakili Seluruh Rakyat Tapi Begitu Ada Peristiwa 10 November Dunia Terhentak Ternyata Bukan Kemauan Sebagian Orang Ini Kemauan Rakyat Kebanyakan Di seluruh Bukan Datang Untuk Demo Tapi Untuk Berangkat Jihad Dengan Korban Yang Luar Biasa Hibah Nyawa Saya Membayangkan Waktu Itu Bagaimana Perasaan Ibu Ibu Yang Mengirimkan Anak Berangkat Pasti Mereka Datang Ayahnya Abah Ibu Yang Pamit Berangkat Datang Bapak Ayah Yang Pamit Berangkat Dan Mereka Tau Anaknya Belum Tumpul Dan Mereka Tidak Pernah Bila Nak Kau Bertempur Ya Biar Insya Allah Nanti Orang Keluarga Nanti Kemudian Hari Dapat Fasilitas Hebat Dari Buk Kini Tidak Ada Prapikiran Besok Dapat Apa Yang Ada Saat Kecintaan Kita Pada Tanah Air Ini Kecintaan Jadi Di balik Peristiwa November Ada Para Ulama Yang Membekali Mereka Dengan Doa Yang Membekali Mereka Dengan Ilmu Dan Ada Ibu Dan Ayah Yang Mengikhlaskan Mereka Berangkat Kebedan Tempur Itu Keluarga Keluarga Yang Masihkan Pejuang Insya Allah Keluarga Keluarga Kita Hari Ini Masih Terus Menghadirkan Pejuang Pejuang Terus Sekalian Saya Hormati Terima kasih Atas Kesempatan Untuk Bisa Berilmu Bersama Di sini Berkhidmat Bersama Seolah Mendapatkan Manfaatnya Juga Selamat Berdiskusi Selamat Bertukar Pikiran Semoga Bermanfaat Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Masih Pak Anies Sudah Berkenaan Memberikan Samputan Yang Sangat Sangat Untuk Kita Semua Baik Untuk Selanjutnya Yakni Pembacaan Doa Yang Disampaikan Oleh Piyah Haji Mas Yusuf Muhajir Kepada Beliau Silahkan Assalamualaikum Waalaikumsalam Al-Fatihah Al-Fatihah Allah Al-Fatihah 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 Walallim Yucah Al-Fatihah 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 Al-Fatihah